Hai kembali lagi dengan ruang belajar video kali ini kita akan melanjutkan video pembahasan tentang soal TKP Holtz soal nomor 5 Anda seorang aparatur sipil negara pada suatu kementerian Anda ditugaskan oleh atasan unit Anda untuk melaksanakan suatu program kerja yang tidak Anda inginkan namun atasan Anda tetap meminta untuk tetap melaksanakannya hal yang akan Anda lakukan pada situasi tersebut adalah A meninggalkan program tersebut karena saya seorang pribadi yang hanya mau melaksanakan sesuai keinginan dan tidak ingin melakukan sebuah kegiatan yang bertentangan dengan hati nurani saya B mengungkapkan ketidaksetujuan saya disertai dengan alasan kepada atasan tersebut namun program tersebut tetap dilaksanakan karena sudah menjadi kewajiban dan komitmen saya sebagai abdi negara untuk menjalankan program kantor C tetap menjalankan program tersebut meskipun ada rasa ragu-ragu namun tetap dilaksanakan karena perintah atasan harus tetap dijalankan sekalipun bertentangan dengan hati nurani D mengungkapkan ketidaksetujuan saya kepada rekan kerja lain berharap ada beberapa rekan kerja yang memiliki pemahaman yang sama sehingga mengajukan keberatan kepada atasan masukkan beberapa orang memiliki peluang dipertimbangkan oleh atasan E tidak berkomentar apapun terkait program tersebut berusaha menjalankan sepenuh hati program tersebut dengan sebaik-baik mungkin karena telah menjadi komitmen awal akan menjalankan kewajiban secara optimal bila diterima menjadi ASN pembahasan soal nomor 5 soal nomor ini adalah merupakan soal yang ingin memberikan tanggapan bagaimana Anda menjadi seorang ASN yang profesional pilihan A merupakan jawaban yang tidak tepat karena Anda berarti tidak profesional pilihan B juga tidak tepat karena perintah atasan adalah sesuatu yang wajib kita laksanakan suka dan tidak suka itu adalah pekerjaan kita pilihan C juga kurang tepat walaupun Anda menjalankan tapi Anda menjalankan dengan setengah-setengah tidak komit terhadap kekerjaan yang diberikan oleh atasan sehingga nanti hasilnya juga tidak akan maksimal pilihan D juga merupakan pilihan yang kurang tepat karena Anda akan menjadi provokator bagi teman-teman di lingkungan kerja Anda dan ini merupakan ciri-ciri PS atau ASN yang sangat tidak profesional pilihan E merupakan jawaban yang sangat tepat suka dan tidak suka pada program yang diberikan oleh atasan atau kerjaan dari atasan harus kita lakukan kita harus selalu mengerjakan pekerjaan dengan semaksimal mungkin sehingga hasilnya akan maksimal jangan jangan bekerja sesuai dengan keinginan kita saja sehingga soal nomor 5 jawaban yang paling tepat dengan poin tertinggi adalah A soal nomor 6 Anda ditunjuk oleh atasan untuk memimpin sebuah proyek yang dikerjakan secara kelompok pekerjaan tersebut memiliki deadline yang sangat kentat namun anggota kerja tim Anda terlihat bersikap tidak peduli dengan tugas yang diemban sikap Anda sebagai ketua tim adalah A bekerja dengan sebaik mungkin sehingga bisa memberikan contoh yang baik bagi anggota tim yang lain bagi saya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memotivasi anggota dari kita B tetap mengerjakan tugas saya dengan sebaik mungkin sembari mengingatkan anggota lain untuk dapat bekerja dengan sebaik mungkin bila melelekan pekerjaan bisa menerima sanksi sanksi berupa teguran dari atasan c. menyampaikan kepada atasan terkait anggota yang tidak serius bekerja dalam kelompok yang saya pimpin c. sehingga mereka mendapatkan pelajaran agar dapat bekerja secara serius d. membagi tugas kepada masing-masing anggota kelompok secara adil saya akan terus memotivasi anggota tim saya serta terus memperhatikan pekerjaan mereka selain itu saya juga tetap melaksanakan bagian pekerjaan saya dengan sebaik mungkin e. menasehati anggota tim agar dapat menyadari tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam tim tersebut pencapaian tim adalah hasil kerjasama bukan hasil kerja saya sendiri pembahasan soal nomor 6 soal nomor 6 ini merupakan soal TKP dengan aspek bekerja sama dan profesionalisme bagaimana Anda sebagai seorang PNS bisa memimpin sebuah tim dalam melakukan sebuah proyek soal nomor 6 ini ada 4 pilihan yang tepat pilihan A juga pilihan yang tepat karena Anda bisa menjadi pemimpin yang menjadi teladan bagi anggota lain pilihan B juga merupakan pilihan tepat karena Anda sangat profesional dengan bekerja dengan sebaik mungkin pilihan C merupakan pilihan yang kurang tepat karena ketika kita melaporkan sesuatu yang salah pada anggota tim kita akan menjadikan situasi kerja di kantor kita tidak kondusif pilihan D juga merupakan pilihan yang tepat karena tapi dari pilihan A, B, D, dan E dengan poin paling tinggi adalah D karena seorang pemimpin dibutuhkan sebuah manajemen yang bagus dan bagaimana Anda selalu memotivasi anggota tim supaya bekerja sebaik-baiknya sehingga nantinya hasil kerja atau target kita target kerja kita sesuai dengan target dan hasilnya akan lebih memuaskan soal nomor 7 Anda ditugaskan melakukan kunjungan dinas bersama rekan kerjaan Anda Anda selama seminggu pada perjalanan dinas tersebut terdapat banyak agenda kunjungan pada beberapa kantor perwakilan di beberapa daerah menjelang 2 hari akhir rekan kerja Anda baru mengingat bahwa dia memiliki pekerjaan penting di kantor yang harus diselesaikan dan akan diserahkan pada atasan awal pekan depan respon Anda terhadap kondisi rekan kerjaan Anda adalah menanyakan rekan kerja saya pekerjaan apa yang belum diselesaikan untuk mengetahui tingkat urgensinya bila sangat penting bisa menyerangkan kepadanya untuk meminta rekan kantor lain untuk membantu menyelesaikannya namun bila harus dia sendiri mengerjakannya menyarankan dia segera kembali dan saya siap untuk menyelesaikan kunjungan kantor sendirian b. memintanya untuk fokus dengan kunjungan kerja ke beberapa kantor perwakilan di daerah untuk pekerjaan yang harus diselesaikan dapat dikerjakan libur akhir pekan sepulang dari perjalanan dinas c. menyarankan kepadanya untuk tetap fokus pada perjalanan dinas karena perjalanan dinas juga merupakan tanggung jawabnya seperti pekerjaan yang belum terselesaikan selain itu kunjungan dinas ada laporan atas kegiatan kunjungan serta hasil pengawasannya di kantor perwakilan d. sampaikan padanya untuk memilih antara melanjutkan perjalanan dinas sampai selesai atau segera kembali ke kantor untuk menyelesaikan pekerjaan tertinggal meminta kepadanya untuk mengambil keputusan tegas atas masalahnya sehingga saya bisa mengetahui apakah dia masih bersama saya dalam melanjutkan kunjungan dinas e. menyampaikan kepadanya untuk menghubungi atasan untuk memberi kelonggaran atas penyelesaian pekerjaan yang harus dikumpulkan awal pekan depan sampaikan kepadanya bahwa atasan pasti akan bisa memahaminya karena kami sedang dalam perjalanan dinas pembahasan soal nomor 7 soal nomor 7 merupakan soal yang poin jawabannya atau opsi pilihannya merupakan jawaban yang semuanya tepat namun ada jawaban yang memiliki poin paling tinggi kami dari ruang belajar memilih poin pilihan ganda opsi pilihan A dengan poin paling tinggi dan merupakan jawaban yang paling tepat dari 5 opsi jawaban alasannya adalah untuk poin A kita harus bisa menanyakan dulu kepada teman kita urgensi dari pekerjaan teman kita karena kalau penting pekerjaan dari teman kita itu juga merupakan sesuatu hal yang sangat bermanfaat bagi kantor dan mungkin akan menentukan kemajuan kantor dan untuk masalah kunjungan dinas tanpa ditemani oleh teman kita juga akan bisa kita laksanakan berikutnya untuk opsi pilihan B opsi pilihan B merupakan jawaban yang tepat tapi poinnya rendah karena ketika teman kita fokus menemani kita dalam kunjungan kerja ke kantor perwakilan tetapi dia juga mempunyai pekerjaan yang harus diselesaikan saya yakin teman kita akan tidak fokus dalam menemani kita dan jika dia disuruh mengerjakan di air pekan juga hasilnya tidak akan maksimal berikutnya untuk poin C poin C juga merupakan jawaban yang tepat tapi poinnya rendah karena ketika teman kita disuruh untuk fokus bekerja mendami kita dalam kunjungan ke kantor perwakilan saya yakin teman kita tidak akan fokus karena dia mempunyai hutang pekerjaan yang penting di kantor berikutnya untuk poin D poin D juga merupakan jawaban yang tepat tapi poinnya rendah karena ketika kita memberi sebuah pertanyaan untuk teman kita untuk memilih apakah ikut kunjungan kerja atau menyelesaikan pekerjaan di kantor kita seperti mengintimidasi padahal teman kita adalah satu kantor kita adalah teman yang dibutuhkan membutuhkan motivasi sehingga poin D merupakan jawaban yang tepat tapi poinnya rendah berikutnya yang E poin pilihan E merupakan jawaban yang tepat namun poinnya rendah karena kita tidak mungkin membantah atau meminta kelonggaran waktu dalam kita mengerjakan karena kita sebagai PNS Proposional kita harus melakukan apa saja perintah atasan jangan pernah membantah pekerjaan dari atasan kita selesaikan semaksimal mungkin dan hasilnya akan maksimal soal nomor 8 menjelang akhir jam istirahat kantor di beberapa stasiun televisi menayangkan acara live pembacaan keputusan sidang sengketa pemilihan presiden 2019 di MK beberapa rekan kerja masih di ruang istirahat untuk menonton acara televisi tersebut padahal pekerjaan kantor masih banyak belum diselesaikan sikap Anda seharusnya dalam menghadapi kondisi tersebut adalah A. saya segera kembali ke ruang kerja saya karena harus menyelesaikan pekerjaan yang belum diselesaikan bagi saya pekerjaan lebih penting daripada menonton acara siaran televisi saya tidak terpengaruh oleh rekan kerja lain mungkin mereka sudah menuntaskan semua pekerjaan mereka sehingga santai B. saya segera ke ruang kerja untuk melanjutkan pekerjaan saya tidak akan terpengaruh oleh rekan kerja lain yang menonton secara live sedang sidang keputusan sengketa B. press karena kurang tertarik dengan isu politik yang sedang berkembang C. menasehati rekan kerja bahwa isu politik sekarang tidak begitu penting dan mengajaknya segera ke ruang kerja untuk bekerja seperti biasa meyakinkan rekan kerja bahwa tetap harus mengutamakan pekerjaan di saat jam pekerja kantor D. mengajak rekan kerja kembali ke ruang kerja karena sudah masuk jam kerja mengingatkan bahwa selama jam kerja tidak boleh melakukan aktivitas di luar urusan pekerjaan hal tersebut sesuai dengan komitmen awal saat pertama kali diterima kerja E. saya tertarik dengan isu politik yang sedang berkembang namun untuk menjaga solidaritas dan kekompakan dengan rekan kerja saya ikut menonton sebentar dan beberapa saat ke ruang kerja untuk melanjutkan pekerjaan saya pembahasan soal nomor 8 soal nomor 8 merupakan soal profesionalisme bagaimana Anda bekerja dengan profesionalisme opsi A, B, C, D merupakan opsi yang tepat sedangkan opsi E merupakan opsi yang kurang tepat untuk poin tertinggi menurut kami dari ruang belajar adalah A saya segera kembali ke ruang kerja saya karena harus menyelesaikan pekerjaan saya belum menyelesaikan jadi ketika kita bekerja waktu melihat istirahat ya istirahat tapi setelah istirahat selesai kita tidak boleh melihat televisi atau beristirahat dengan tambahan waktu jadi poin A merupakan pilihan A merupakan jawaban dengan poin tertinggi untuk B pilihan B juga merupakan jawaban yang tepat namun ada kesalahan pada kalimat Anda kurang tertarik dengan isu politik sebagai warga negara politik merupakan sebuah hal yang menurut kami juga harus kita ketahui apalagi sebagai seorang PNS PNS pemilihan presiden merupakan pemilihan pemimpin kita sebagai seorang PNS nantinya kita harus mengetahui siapa presiden kita dan bagaimana visi-visi mereka pilihan C juga merupakan pilihan yang tepat namun poinnya rendah karena mungkin rekan kerja Anda sudah menyelesaikan pekerjaannya sehingga bisa beristirahat lebih lama pilihan D juga sama dengan pilihan C jawabannya tepat tapi poinnya rendah karena mungkin teman kerja Anda juga sudah selesai mengerjakan pekerjaannya sehingga mempunyai waktu istirahat lebih lama sehingga soal nomor 8 opsi atau pilihan jawaban dengan poin tertinggi adalah A saya segera kembali ke ruang kerja saya karena harus menyelesaikan pekerjaan yang belum diselesaikan bagi saya pekerjaan lebih penting dari menonton acara televisi siaran televisi saya tidak terpengadu oleh rekan kerja lain mungkin mereka sudah menuntaskan semua pekerjaan mereka sehingga sampai